Masih bersama saya, Wiloresa, dalam Kompas Pekalungan. Bus pariwisata yang mengangkut puluhan wisatawan bertabrakan dengan dam truk di Banyumas. Dilaporkan atas kejadian ini, sopir bus tewas dan beberapa penumpang lainnya luka-luka. Tabrakan bus pariwisata Alvaris Trans dengan dam truk ini terjadi di Jalan Raya Desa Losari, Kecambatan Rawalo, Banyumas. Akibat kecelakaan ini dilaporkan sopir bus meninggal dunia setelah beberapa jam menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Margono Purwokerto. Sementara, beberapa penumpang bus yang merupakan rombongan wisatawan asal Purwalinga mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas terdekat. Berdasarkan keterangan dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Taba Yumas, bus perpenumpang puluhan orang ini melaju dari arah utara menuju Cilacap dengan kecepatan sedak. Namun, saat mendahuli kendaraan lainnya dari arah berlawanan melaju sebuah truk bermuatan batu yang akhirnya terjadi benturan keras. Sedangkan menurut penumpang bos, ketika itu bus melaju normal, tetapi tiba-tiba di lokasi kejadian bertabrakan hingga membuat panik semua penumpang. Hingga kini, kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan pihak unit Lakasat Lantas Polresta setempat. Harusono, Kompas TV, Banyumas